Selamat, sorry pengirsa, perkenalkan, saya Widya, jurnalis dari MSI Portal. Kini saya tengah berada di sekitar Banjirkanal Timur, Jakarta Timur, untuk melihat bagaimana sih keramaian jelang, keramaian hari kedua puasa Rabu 13 Maret 2024. Pemirsa dapat dilap, di belakang saya ini ada banyak sekali. Selamat siang pemirsa, perkenalkan, saya Widya, jurnalis dari MSI Portal. Kini saya tengah berada di sekitar jalan Banjirkanal Timur, Jakarta Timur, Rabu 13 Maret 2024. Kini saya tengah mencari keramaian suasana di hari kedua puasa, Ramadhan 1445 Hijriah. Di sini pemirsa dapat dilihat, saya tengah berada di jalan Bulu Perindu 5, Banjirkanal Timur, Jakarta Timur, Rabu 13 Maret 2024. Dan saya tengah melihat suasana bagaimana sih masyarakat di sekitar Jakarta Timur mencari takjil, berburu takjil pemirsa. Di sini memang saya lihat juga cukup banyak jajanan ya, mulai dari sepelak, kemudian somai, cakwek, tidak ketinggalan juga misalnya ada kelapa muda, goreng-gorengan, dan sebagainya pemirsa. Bisa dilihat di depan Anda, ini banyak sekali lalu-lalang motor dan mobil yang tengah mencari santapan untuk berbuka di hari kedua puasa Ramadhan 1445 Hijriah. Terus suasananya pemirsa ya, ini saya tengah berada di Banjirkanal Timur, Jakarta Timur ya, wilayah yang memang cukup banyak dilalui oleh para pengguna sepeta motor maupun mobil. Karena ini memang merupakan jalan umum ya, misalnya ini juga ada e-mall, ada hinsin, juga ada tukang, rekreasi dan sebagainya, ini juga ada wakan ayam, wakan tanggur. Ini di depan ada ondel-ondel pemirsa, menjelang bulan berbuka puasa, ada ondel-ondel. Bang, sibuk gak bang? Udah ya? Eh, saat ini saya... Baik, Bu Mirsa, Sindo News TV, saat ini saya tengah berada bersama salah satu pedagang yang berjualan di Banjirkanal Timur. Halo bang, Pak-kak, Bu Mirsa dulu bang. Halo bang, halo. Hai, hai. Boleh kenal ini bang, yang mana siapa? Kalau belum tahu bang? Saya Alpian. Alpian bang, umur berapa bang Alpian? Umur 23. Umur 23 ya bang ya, baik. Asal mana bang? Asal Bekasi, Kak. Asal Bekasi ya? Saat ini bang Alpian jualan apa kalau boleh tahu ya bang? Baso bakar. Oh, baso bakar ya bang ya? Wow, enak banget. Ini baso apaan sih bang? Baso sapi sama ayam. Oh, baso sapi. Baso sapi sama baso ayam ya bang. Harganya berapaan sih bang Alpian? Rp15. Rp15 ya bang? Jadi kalau orang mau beli kesini harus kemana nih bang? Kalau orang-orang mau beli kesini harus kemana nih bang? Harus kesini. Harus kesini ya, dimana nih bang? Jalan BKT, Jurensawis, Jakarta Timur. Ketemu sama bang Alpian ya. Harganya mulai dari berapa bang? Rp15.000. Ini ya baso bakar ya. Bang Joe. Dari tadi udah banyak belum bang yang beli Bang Alpian? Udah banyak ya bang ya? Ini cocok-cocok juga buat santapan berbuka soalnya bang ya. Berbuka puasa. Bang Alpian puasa gak? Alhamdulillah puasa ya bang. Ikut pemerintah apa? Ikut Muhammadiyah bang? Pemerintah. Berarti ini sekarang puasa kedua ya bang ya? Bulat hari ke-2. Siap. Selamat berjualan Bang Alpian. Ya mari. Siap. Kita mau mencari lagi puasa. Ini suasananya ya cukup ramai. Karena memang disini-sini juga ada seblak. Jadi kalau misalnya pemirsa mau berbuka, makan yang pedas-pedas bisa langsung datang ke seblak peras manan. Di sekitar Jakarta Timur ya pemirsa. Ya siap. Banyak juga yang jualan kayak bang. Apa namanya? Selain makanan juga ada perlengkapan keperluan rumah tangga juga ya pemirsaannya. Ada tisu, ada tisu, ada ini. Memangnya lagi jualan. Ini ada yang jualan taksil nih. Tanya-tanya dulu kali ya. Sorry bang, izin saya Widya bang dari Sindo MNC. Boleh wawancar sedikit ya bang? Boleh ya? Ya. Boleh. Pemirsa saat ini saya bersama dengan salah satu penjual taksil ya. Halo bang. Halo pemirsa bang. Halo semuanya. Namanya siapa bang kalau boleh tahu bang? Bang Endang. Bang Endang. Bang Endang. Bang Endang, ya. Bang Endang. Ini ada pembeli, pemirsa. Pembeli, pemirsa. Pembeli, ya. Lagi berjualan, berjualan. Bermisah. Halo pak. Saya Widya dari MNC pak. Ya pak. Halo, 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 halo. Nama aku Pak Ijo. Pak Ijo. Nama Pak Ijo. Bapak, nama ini siapa pak kalau boleh tahu pak? Pak Ijo. Pak Ijo pak ya. Dari Jakarta Timur ya pak? Iya. Mau beli apa nih pak? Kesini pak? Beli lontong. Oh beli lontong ya pak ya. Cocok banget. Cocok banget buat berbuka ya pak. Iya, iya. Siap, siap. Adeknya gimana puasanya? Iya. Lancar gak dek? Puasanya lah dengan tengah hari ya. Mantap, mantap. Iya. Lancar ya. Lancar ya. Lancar semua buat adek, adek Pak Ijo. Iya. Mari. Ijin bang, yang ini aku boleh video izin ya bang? Kalau boleh tahu harga jualannya berapaan sih bang? Rp2.000 bang. Rp2.000 bang? Iya, semua. Oh Rp2.000 bang. Aku izin video ya. Ini apa ya bang? Risol ya? Risol. Risol. Nih abang yang ini jual risol, jual gorengan, terus jual. Nih, ini enak banget ya kayaknya. Lontong ini siapa ya bang? Lontong isi oncom. Isi oncom yang ini isi? Isi sayur. Isi sayur ya. Terus abis itu ini tahu, tahu isi. Ini tempe goreng. Mantap. Kalau mau beli di sini, harus kemana nih bang Endang? Depan BKT ya? Iya, depan BKT. Harus depan. Ini 30 hari selalu di sini ya bang Endang ya? Pasti di sini ya. Pemirsa jangan lupa kalau misalnya mau beli takjil langsung aja ke BKT ya. Ini di jalan mana sih pak? Kolonol Sugiyona ya? Baru. Jalan Durensawit baru. Jalan Durensawit baru. Pas di depan ini ya pemirsa nih. Di depan jalan, langsung beli goreng. Beli takjil dari Bapak Endang. Murah-murah dan enak-enak juga ya. Harganya mulai dari 2.000 rupiah. Oh, itu nggak? Bapak Endang sedang melayani pembeli ya. Ini cukup banyak pembelinya dari tadi saya telah menunggu pada pukul 4 sore tadi. Memang yang paling banyak laku ya itu gorengan ya bang Merasa. Banyak yang ingin berbuka dengan gorengan, lontok, maupun kolak ya yang enak ya. Harganya murah sekali mulai dari 2.000 rupiah. Ini tidak berhenti-henti ya Pak Mirsa ya. Sekarang sekitar pukul 5 lewat 12 sore ya Pak Mirsa. Jadi sekitar mungkin 45 menit lagi menjelang berbuka puasa. Memang cukup jalan ini semakin ramai. Dikunjungi oleh para warga yang ingin berburu takjil. Lalu disini juga ada nasi pecel madi bu. Bu, kita lihat di sini ya. Halo bu, izin saya video dari MNC bu, boleh video ini ya bu ya. Saya video dari MNC bu, boleh video jualannya bu, izin. Saat ini saya bersama dengan ibu siapa mau izin bu? Dengan ibu siapa bu? Ibu ambar. Ibu ambar, halo bu, dadada bu. Halo ibu ambar. Ibu ambar ini menjual nasi pecel madiun ya bu ya? Iya. Harganya mulai dari jam berapa? Eh, bunganya dari jam berapa sampai jam berapa bu? Dari jam 4 sampai jam 11 malam. Oh 4 sampai jam 11 malam. Untuk harganya berapa nih bu? Apa? Untuk harganya mulai dari berapa bu? Pecelnya aja seporsi 11 ribu, kalau pake nasi lotong 14 ribu. 14 ribu. Oke, sehat banget ya. Ini sehat banget nih kalau buka puasa ya. Makannya sayur ya. Mulai dari 14 ribu aja, jadi kalau nanti bu izin wawancara sedikit bu. Soal ini penghubungan. Ijin bu, biasanya untuk omsetnya berapa ya bu setiap hari bu? Kalau tiap harinya ya ada sekan lebih. Yang paling satu lebih lah. Oh, satu lebih. Kalau hari minggu, nah itu yang paling. Kami bisa dua lebih. Dua lebih ya bu ya? Kalau hari minggu pagi. Misalnya kalau hari minggu kita pagi. Oh, gitu ya bu ya? Ijin bu, ini memang, ibu kan jualan pecel, ngasih pecel malam. Ini yang paling istimewa apa sih bu? Yang paling di, ini. Yang paling di, apa namanya, disukai sama pecelnya bu ya? Terus sama sambelnya. Oh, sambelnya bu? Oh, bisa dikasih lihat bu, sambelnya bu? Soalnya kebanyakan pada bilang sambelnya. Oh, sambelnya bu ya? Kas Madiun berarti ya bu ya? Oh, Kas Madiun. Harga satu porsinya 14 ribu ya bu ya? Iya. Berarti ibu berjualan dari pagi sampai... Eh, kalau tiap harinya dari jam 5 sampai jam 5 malam, pas sore ya bu ya? Pas sore ya bu ya? Selama di minggu aja pagi. Berarti ibu selama bulan puasa ibu selalu buka sampai tanggal 30 ya bu ya? Oh, gitu baik bu. Eh, ada pembeli? Eh, ibu silahkan bu. Ada pembeli ya. Ini ibu? Ibu, ini ada lagi ada pembeli. Alhamdulillah ada pembeli yang masuk ya. Membeli nasi pecel. Memang nasi pecel ini cocok banget buat berbuka puasa karena memang ada sayur, ada nasi. Dan memang di sini bumbunya juara banget pemirsa. Jangan lupa ya kalau misalnya mau jajan atau mau berbuka puasa, berburu takjil, mesti ke nasi pecel Madiunnya Bu Ambar ini. Oke, bisa aja. Sampai enak banget. Tuh, bisa lihat sesuatu sayurnya ya. Sayurnya enak banget. Emang enak ada, ada toge, ada kacang hijau, eh, kacang panjang maksud saya kok. Sampai enak banget, sumpah. Mulai rame ya pemirsa, ini saya lihat pukul 17 lewat 16 menit ya pemirsa. Ada yang berjualan lagi. Semakin banyak pemirsa yang berjualan di sekitar banjil kanal timur. Baik Bu Ambar, sukses selalu ya Bu, jualan ya Bu ya. Mari Bu, makasih Bu. Kita mau jalan lagi pemirsa, mau cari-cari takjil ya yang sering dibeli. Ini juga ada buah ya. Buah. Buah. Sukuk rame pemirsa, memang sering geli. dipadati oleh para warga sekitar Nurensawit ini sekitar pukul 5 lewat 15 menit ini sudah cukup ramai ada juga beberapa pedagang yang baru menaruh jualannya karena memang jualan-jualan yang baru ditaruh itu memang rata-rata untuk keperluan sehari-hari seperti baju kalau untuk makanan memang sudah berjualan sejak pukul setengah 5 sore tadi dan juga ada sate padang ramai ya Pak Mirsa jadi kalau bagi Pak Mirsa yang ingin mencari-cari buka puasa ataupun barang-barang murah seperti keperluan sehari-hari baju maupun tisyo atau apapun jadi lengkap banget di sekitar Banjirkanal Timur Pak Mirsa memang yang paling rame itu ya penjualan apalagi untuk goreng-gorengan itu laku banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati